Tinggal menghitung jari menuju hari yang fitri. Bertemu kembali dengan keluarga adalah sebuah tradisi. Tapi, kamu nggak maukan hal-hal yang nggak kamu inginkan terjadi saat mudik lebaran tahun ini. Berikut adalah tips mudik aman dan selamat ala BFB Finance. Pertama, pastikan rumah dalam kondisi aman. Cabut semua kabel dan aliran listrik, termasuk kompor gas. Matikan kran air, pastikan pintu dan jendela terkunci dengan rapat, dan jika memungkinkan, kamu juga bisa berkabar ke tetangga atau satpam komplek agar rumahmu bisa tetap terawasi. Kedua, bawalah perlengkapan dan kebutuhan selama perjalanan. Pastikan kamu membawa perlengkapan dan kebutuhan selama perjalanan ya, mulai dari makanan, obat-obatan, vitamin, alat kebersihan, dan lain sebagainya. Ketiga, pilih rute dan waktu yang tepat. Jika kamu mudik dengan kendaraan pribadi, pilihlah waktu dan rute dengan kondisi lalu dintas yang tidak terlalu padat di jam tertentu. Kamu bisa update terkait kondisi lalu dintas melalui sosial media. Tapi, yang paling penting, pastikan kamu sudah istirahat dengan cukup ya. Jangan sampai mengantuk saat perjalanan. Keempat, komunikasikan rencana mudik Anda bersama keluarga. Beritahu keluarga atau mereka yang akan kamu kunjungi terkait hari dan waktu kedatangan, supaya mereka bisa mengetahui perihal perjalanan dan waktu kamu. Kelima, gunakan transportasi yang aman. Jika kamu mudik dengan kendaraan umum, pastikan untuk memilih transportasi yang aman dan terpercaya ya. Dan jika kamu menggunakan kendaraan pribadi, kamu bisa cek kondisi kendaraanmu terlebih dahulu sebelum berangkat mudik. Bisa juga nih, kamu bawa ke tempat servis dulu buat memastikan kalau semuanya aman, terkendali. Terakhir, tetap patuhi protokol kesehatan. Pastikan kamu memakai masker dan membawa masker cadangan, hand sanitizer, dan perlengkapan kesehatan lainnya. Jangan sampai kamu lengah dan jadi sakit ya. Itulah tadi tips mudik aman dan selamat. Semoga di tahun ini, kita semua dapat berkumpul dengan orang-orang tersayang. Sampai ketemu lagi di tips berikutnya ya.